Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani porang Indonesia. Panin raya porang tahun 2022 belum tiba, karena masih ada tanaman porang yang tumbuh subur. Terutama orang pakai naungan dan daerah dataran tinggi. Faktor lain penundaan panin porang adalah registrasi lahan porang. Registrasi lahan porang menurut petani sangat merepotkan. Ditambah lagi, tidak semua pemerintahan daerah atau kota mengetahui masalah registrasi lahan porang. Contohnya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pemda Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, belum mengetahui perihal registrasi lahan porang. Untuk katak porang sudah mulai banyak yang panen. Hasil panen katak porang ada yang ditanam kembali untuk berbanyak bibit porang maupun untuk perluasan lahan porang. Sebagian lagi dijual terutama bagi petani yang mempunyai lahan cukup luas serta memiliki lahan khusus pembibitan katak dan umbi porang. Bagi rekan-rekan petani yang ingin memulai budidaya tanaman porang dari bibit katak, ataupun yang ingin perluasan lahan, sudah ada informasi terbaru mengenai harga bibit katak beberapa daerah di Indonesia, terutama Pulau Sumatera dan Jawa, serta Pulau Sulawesi. Saya mulai dari daerah Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Mesuji, melalui salah satu ploppor dan pembeli hasil porang, yaitu Bapak Andika. Harga jual katak porang, ke masyarakat yang ingin menanam tanaman porang berkisar antara Rp60.000-Rp80.000. Murahnya harga bibit katak, bulan April mengikuti harga umbi porang yang masih murah. Beliau berani menjamin, harga tersebut berlaku hampir untuk semua wilayah Lampung. Harga umbi porang untuk daerah tersebut berkisar antara Rp3.000-Rp3.500. Masih menurut Bapak Andika, murahnya harga umbi porang dikarenakan belum ada harga resmi dari pabrik, sehingga pengepul umbi porang masih enggan membeli hasil panen, serta stok di gudang mereka rata-rata masih banyak, dan di porang diharapkan udah panen sampai ada harga resmi di pasaran. Lanjut ke daerah Sumatera Barat. Informasi dari Bapak Mirsa, harga jual katak porang daerah ini Rp208.000 per kilo. Menurut saya, harga bibit katak daerah ini cukup fantastis, mengingat belum ada harga resmi umbi porang di pasaran. Lanjut ke daerah Provinsi Sumatera Utara. Harga daerah ini cukup fantastis seperti daerah Sumatera Barat. Menurut Bapak Alden Syantar, harga bibit katak porang Rp200.000 up. Tapi beliau tidak menjual bibit katak karena untuk perluasan lahan. Menurut beliau, kan ada pembeli baru dari Amerika Serikat. Amerika Serikat ingin mengimpor porang dari Indonesia. Mengenai informasi ini, saya belum tahu detail secara pasti. Sekarang kita menuju wilayah Pulau Jawa. Harga beli porang untuk wilayah Pulau Jawa berkisar antara Rp3.000 sampai Rp4.000. Sedangkan untuk bibit katak berkisar antara Rp50.000 sampai Rp70.000. harga ini berlaku untuk akhir Maret dan awal bulan April. Kita ke daerah Pulau Sulawesi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Bapak Komarudin, daerah ini harga bibit Katak maupun Umbi Porang belum ada di pasaran. Selanjutnya, kita ke Pulau Kalimantan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Informasi dari Bapak Ahmad, harga Katak dan Umbi Porang belum ada yang beredar di pasaran. Sebagai catatan, Kabupaten Muna dan Kabupaten Nunukan, budidaya Porang termasuk minoritas dibandingkan dengan budidaya pertanian yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Petani Porang, Tuba. Terima kasih telah menonton!